Alam memang tidak pernah berhenti membuat takjub manusia. Di berbagai tempat, kita sering menemukan hal-hal indah, aneh, misterius, dan bahkan berbau mistis. Keanehan-keanehan yang terjadi terkadang tak bisa dijelaskan. Itulah yang dinamakan misteri, di mana kita mungkin tidak akan pernah mengetahui penyebab dari keanehan-keanehan. Beberapa misteri di antaranya adalah tentang munculnya tangisan dari berbagai sumber yang tidak diketahui asal-usulnya. Beberapa orang berpendapat jika fenomena tangisan ini ada kaitannya dengan berbagai peristiwa di masa lampau. Anda penasaran dengan kisah-kisah tangisan misterius ini? Berikut 7 Fenomena Tangisan Misterius versi on the spot. Dengan melihat namanya saja, Anda mungkin sudah bisa menebak apa keanehan pulau ini. Pulau ini adalah sebuah tempat misterius yang gersang. Terletak beberapa kilometer di samudera pasifik di sekitar pulau ini, Anda bisa mendengar suara isak tangisan. Baik pada siang hari maupun malam hari. Beberapa saksi pernah melintasi pulau dengan menggunakan kapal. Mereka mengatakan jika suara tangisan tersebut terdengar seperti ratapan manusia yang meraung-raung. Tangisannya pun terdengar sangat menyedihkan. Namun ada kalanya suara yang terdengar menyerupai ratapan seekor burung liar atau hewan-hewan lain yang sedang tersiksa. Setiap orang dipastikan akan merasa terkejut sekaligus penasaran mendengar suara tangisannya dari pulau ini. Karena karakteristik pulau yang tidak cocok untuk ditinggali, akibatnya sangat sedikit orang yang mau datang untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi di pulau tersebut. Dan hingga saat ini misteri asal-usul tangisan di pulau ini masih belum terpecahkan. 2007 lalu warga Karanggayam, kecamatan Tambaksari, Surabaya, digagarkan dengan kemunculan pohon pisang yang konon bisa menangis. Akibatnya tempat pohon pisang menangis ini berada di komplek pemakaman umum desa menjadi ramai dikunjungi oleh masyarakat, bahkan dari berbagai kota. Keanehan ini timbul lantaran getah yang dikeluarkan justru tidak lengket layaknya pohon pisang pada umumnya. Getahnya justru cair seperti air dan terasa dingin. Sontak saja fakta ini semakin memperkuat asumsi warga jika getah tersebut adalah air mata tangisan. Tak hanya itu, kabarnya sebagian warga mempercayai jika air mata dari pohon pisang ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kabar penemuan pohon pisang yang dapat menangis ini pun menyebar dengan cepat. Akibatnya warga berdatangan untuk melihat kebenaran cerita tersebut. Secara spontan warga menampung air tersebut untuk dibawa pulang. Karena dianggap keramat, warga sekitar makam pun langsung memagari pohon pisang yang konon menangis ini dan menutupinya dengan sehelai kain putih. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi pohon agar tidak rusak. Sigale-gale adalah sebuah boneka dengan segudang misteri di dalamnya. Sigale-gale merupakan salah satu kebudayaan Batak Toba yang sangat dibanggakan oleh masyarakat di sekitar Pulau Samosir, Sumatera Utara. Konon boneka ini bisa hidup seperti manusia. Kisahnya berawal ketika seorang raja merasa sangat sedih setelah ditinggal mati oleh anak kesayangannya si raja Manggale setelah bertempur di medan perang. Akibat kesedihan yang mendalam, sang raja pun jatuh sakit sehingga tidak dapat lagi memimpin rakyatnya. Seorang tabib kerajaan kemudian berpendapat jika sakitnya sang raja adalah karena rasa rindu yang teramat besar kepada sang anak Manggale. Hingga diadakanlah upacara kerajaan dengan membuatkan boneka kayu menyerupai si raja Manggale. Dalam upacara ini, konon sang tabib memanggil arwah Manggale untuk masuk ke dalam boneka kayu. Ajaibnya beberapa saat kemudian kabarnya boneka kayu ini dapat bergerak. Selain menari, konon boneka ini juga mengeluarkan air mata seolah sedang bersedih meratapi nasibnya yang tidak dapat lagi bertemu dengan sang ayah yang sangat dicintainya. Boneka ini dikabarkan terus mengeluarkan air mata layaknya sedang menangis. Hingga kini cerita tentang menangisnya boneka si gale-gale atau dalam bahasa batak berarti si lemas-lemas ini masih menjadi misteri. Sebuah sumur di Jepang dianggap sebagai salah satu tempat paling menyeramkan yang pernah ada. Sumur bernama Okiku ini konon dikenal dapat mengeluarkan suara tangisan yang amat keras. Tak hanya tangisan, sumur ini juga mengeluarkan lengkingan yang menakutkan. Kisahnya berawal dari sebuah kastil Himeji di mana seorang pelayan bernama Okiku diberi tugas oleh tuannya yang merupakan seorang samurai. Namun sebuah bencana kemudian datang kepada Okiku di mana sebuah piring hilang tanpa diketahui penyebabnya. Sang majikan pun marah besar atas keteledoran Okiku. Sang samurai pun menghukum Okiku dengan siksaan yang amat berat. Di akhir siksaannya, Okiku dibunuh dan dibuang ke dalam sumur tersebut. Sejak saat itu, kabarnya setiap dini hari terdengar isak tangis dan suara menghitung dari dalam sumur. Menurut beberapa orang yang mengaku pernah mendengar tangisan Okiku, suara menghitung itu hanya sampai pada hitungan 9 saja. Kemudian berubah menjadi lengkingan tangis yang mengerikan karena tidak berhasil menemukan piring ke-10. Sejak saat itulah sumur ini terkenal dengan misterinya dan diberi nama Sumur Okiku. Kabupaten Bungo memiliki objek wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Satu di antaranya adalah air terjun Tegankiri. Air terjun Tegankiri terletak di dusun Rantau Pandan, kecamatan Rantau Pandan, Jambi. Air terjun berketinggian 10 meter ini memang terlihat sepi dari pengunjung. Menurut masyarakat setempat, air terjun ini pertama kali ditemukan oleh suku anak dalam yang kini diberi tugas untuk menjaganya. Berdasarkan cerita dari masyarakat, konon di sekitar air terjun ini sering terdengar suara tangis dari seorang gadis saat turun hujan yang disertai panas. Meski sering terdengar suara gadis menangis, mereka tidak pernah merasa diganggu oleh apapun, termasuk dari sumber suara tangisan tersebut. Menurut salah seorang warga, di lokasi air terjun ini juga pernah tumbuh bunga bangkai. Kabarnya, bunga ini menyebabkan dua orang gadis meninggal setelah memegangnya. Warga kemudian menduga jika suara tangisan ini berasal dari arwah gadis-gadis naas tersebut. Sebuah batu dengan bentuk mirip kepala manusia pernah menggegerkan warga kota Garut dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Batu misterius ini ditemukan di sekitar kampung Babakan Tanjung, kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Uniknya, batu berdiameter sekitar 2 meter ini memiliki ukiran dengan bentuk sudut mirip seperti mata dan mulut bayi yang sedang menutup. Anehnya, masyarakat di sekitar lokasi tersebut mengaku jika mereka seringkali mendengar batu ini mengeluarkan suara tangisan, disertai keluarnya air di salah satu sudut matanya. Mereka pun beranggapan seolah batu ini sedang bersedih. Menurut para ahli, batu ini diperkirakan berasal dari letusan Gunung Guntur yang pernah terjadi pada abad ke-18. Sementara, fenomena keluarnya air seperti sedang menangis diakini hanyalah sebuah gejala alam yang biasa terjadi. Mereka berharap batu ini tetap dibiarkan berada di tempatnya, sehingga bisa dikelola menjadi objek wisata di kemudian hari. Fenomena alam cukup aneh sempat menghebohkan warga kota Bekasi pada Juni 2013 lalu. Sebuah pohon rambutan jenis sinyonya dikabarkan terus mengeluarkan rintik air halus selama 3 bulan berturut-turut. Tak hanya itu, pohon yang menurut warga selalu menghasilkan buah segar dan lebat ini tiba-tiba saja menjadi gersang. Buah yang dihasilkannya pun berukuran kecil. Pohon sinyonya di tepi jalan raya Bantar Gebang Setu, kota Bekasi ini sering menjatuhkan rintik air apabila ada seseorang berdiri tepat di bawah salah satu dahan besar yang menjorok ke arah jalan raya. Anehnya, hanya satu dahan besar ini saja yang sering menjatuhkan airnya. Kabarnya, menurut beberapa keterangan warga, pohon rambutan sinyonya ini menangis seolah hidupnya tidak akan lama lagi. Sebab pada dahan yang meneteskan air itu, daun-daunnya sudah mulai terlihat kering dan jumlahnya sedikit. Fenomena pohon rambutan menangis ini terjadi sejak sepekan menjelang bulan Ramadan 2013 lalu. Dan hingga kini, pohon ini tidak pernah berhenti mengeluarkan rintik airnya baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pemirsa, itulah ketujuh fenomena tangisan misterius versi on the spot. Terima kasih telah menonton!